Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Guer pada kesempatan kali ini saya akan membuat kue sengkulun dari tepung beras ketan kue ini akan terasa tetap empuk awet empuknya meskipun sudah dingin bahkan sampai keesokan harinya nah teman-teman yang ingin tahu caranya untuk menghasilkan kue sengkulun yang awet empuk meskipun sudah dingin bahkan sampai keesokan harinya silakan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat dan ini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk membuat kue sengkulun kelapa parut saya buat dari 1 butir kelapa setengah tua artinya kita gunakan kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda kita bersihkan kulit ari atau kulit coklatnya kemudian kita parut dengan serat memanjang hasilnya kelapa parut yang berwarna putih bersih dan ini tadi saya timbang beratnya 340 gram dan untuk tepung beras ketan yang saya gunakan beratnya menyesuaikan berat dari kelapa parut karena berat kelapa parut tadi 340 gram maka tepung beras ketan yang saya gunakan juga 340 gram jadi 1 banding 1 gula pasir kita gunakan setengah dari berat tepung ketan atau kelapa parut yaitu 170 gram 1 saset vanili bubuk dan ini saya gunakan pewarna makanan merah muda untuk pewarna makanan bisa disesuaikan dengan selera dan untuk garamnya saya menggunakan 1.4 sendok teh siapkan wadah yang agak besar kemudian kita masukkan kelapa parut tepung beras ketan vanili bubuk kurang lebih 1.4 sendok teh garam atau ini bisa disesuaikan dengan selera masukkan juga gula pasir selanjutnya kita aduk-aduk pelahan sampai semua bahan tercampur rata jadi untuk mencampurnya ini teman-teman ya ini tidak dicampur dengan tenaga artinya tidak diuleni tetapi ini sekedar di awur-awur sampai semua bahan nantinya tercampur rata tidak usah ditekan-tekan tapi dengan secara pelan saja untuk kelapa yang berkumpal ini diusahakan kita bubarkan jadi ini nanti adonannya kita kita buat menjadi adonan yang mawur artinya tercampur rata tetapi tidak ada bagian yang berkumpal atau bergerindil kita awur-awur saja seperti ini sambil membubarkan kelapa yang mungkin bergerindil atau berkumpal nah tips pertama untuk menghasilkan kue sengkulun yang awet empuk sampai dingin bahkan keesokan harinya maka pemilihan tekstur kelapa sangat penting gunakan kelapa jangan terlalu mudah juga tidak terlalu tua kita pilih kelapa yang sedang tetapi memiliki tekstur yang tidak gembel atau ngebiar ketika diparut sehingga ketika dicampurkan dengan tepung seperti ini adonan yang dihasilkan tidak bergerindil atau tidak berkumpal nah jika ada adonan yang dirasa berkumpal atau bergerindil kita bisa membubarkannya seperti ini tips berikutnya pastikan adonan yang dihasilkan betul-betul bercampur rata tidak ada bagian yang bergerindil ataupun berkumpal jadi betul-betul ngebiar dan maur seperti ini kemudian ini saya ambil sebagian adonan untuk saya beri warna merah muda teman-teman bisa membaginya menjadi dua bagian yang sama banyaknya atau kalian bisa mengambil secukupnya saja adonan yang akan diberi warna saya beri beberapa tetes pewarna makanan warna merah muda kemudian setelah itu ini saya campurkan pelan-pelan saja teman-teman tidak usah ditekan-tekan cukup di awur-awur saja seperti ketika kita tadi menyampur adonan untuk penambahan warna bisa kita lakukan secara bertahap sampai kita mendapatkan warna adonan seperti yang kita inginkan siapkan cetakan dan kita olesi tipis-tipis dengan minyak goreng tips berikutnya untuk menghasilkan kue sengkulun yang empuk maka ketika kita mengisikan adonan ke dalam cetakan tidak perlu ditekan-tekan cukup diratakan saja karena nanti kalau ditekan-tekan hasilnya kue akan padat dan ini akan bisa keras ketika dingin selamat selamat satu resep seperti ini teman-teman biasanya menghasilkan kurang lebih 27-28 buah kue sengkulun kita kukus kue sengkulun pada dandang yang sudah kita panaskan sebelumnya sampai airnya betul-betul mendidih jika kalian menggunakan tutup panci datar maka alasi tutup panci dengan menggunakan kain bersih supaya air tidak menetes di kue selanjutnya akan kita kukus kue sengkulun kurang lebih 15 menit setelah kurang lebih 15 menit kue sengkulun dikukus kue akhirnya sudah matang dan siap untuk diangkat kue sengkulun dapat kita lepas dari cetakan tanpa menunggu kue dingin melepasnya sangat mudah tinggal kita tekan-tekan cetakan maka kue sengkulun akan lepas dari cetakan dan inilah hasilnya kue sengkulun yang cantik dan memiliki tekstur yang empuk meskipun ini sudah dingin saya buatnya tadi malam dan baru keesokan harinya baru sempat saya videokan dan ini teksturnya tetap empuk kalian bisa menyaksikan kalau kue ini dibelah maka terasa sangat empuk tidak ulet maupun tidak alot apalagi keras dan tips yang terakhir atau yang keempat untuk menghasilkan kue sengkulun empuk seperti ini ketika kue sudah matang maka jangan kita biarkan terbuka berhubungan langsung dengan udara tetapi begitu matang kita bisa menutupnya walaupun sekedar ditutup dengan daun ataupun kertas makan dan ketika dipastikan kue sudah dingin maka kita bisa langsung mengemasnya dengan wadah yang tertutup dan untuk rasanya jelas kue ini berasa gurih untuk manis asinnya sangat pas silahkan teman-teman untuk mencobanya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa